Pukul 13.00 lebih 24 menit, artinya sudah lebih dari 2 jam setelah kejadian dan tidak deteksi adanya kenaikan muka air laut lagi, maka peringatan dini tsunami dinyatakan telah berakhir, sehingga kami mohon tadi Bapak Wakil Gubernur dan Bapak Bupati kami sempat berdiskusi dengan beliau, jadi kami mohon pemerintah daerah bisa menyampaikan ke masyarakat telah berakhir, artinya sudah bisa kembali ke tempat. Terjadi kepanikan warga akibat gempa bumi yang dirasakan di sejumlah tempat di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Gempa bumi menimbulkan kepanikan warga yang merasakan getaran hebat. Pasien dievakuasi keluar rumah sakit, pegawai perkantoran berhampuran keluar, dan masyarakat berlarian untuk mencari tempat perlindungan yang aman dari reruntuhan akibat getaran gempa di wilayah Nusa Tenggara Timur ini. Gempa bumi dengan magnitudo 7,4 terjadi pada hari Selasa 14 Desember 2021 pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Lokasi gempa berada di koordinat 7,59 lintang selatan dan 122,26 bujur timur. Tepatnya pusat gempa berada di 112 km arah barat Laut Larantuka, Nusa Tenggara Timur pada kedalaman 12 km. Berdasarkan data BMKG, gempa tersebut dipicu aktivitas sesar aktif di Laut Flores. Analisis mekanisme sumber juga menunjukkan gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strik slip. Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga menjembut terjadi 15 kali gempa susulan di NTT usai gempa magnitudo 7,4 ini. Gempa susulan tercatat hingga pukul 11.40 waktu Indonesia Barat menunjukkan adanya 15 aktivitas gempa susulan dengan maksimum magnitudo 5,6. BNPB juga mengatakan tercatat kerusakan bangunan di selayar dan satu orang luka ringan di Kabupaten Sika NTT. Gempa bumi ini paling dirasakan kuat di Sika dan Flores Timur dan saat ini BPBD sedang melakukan pengecekan ke lapangan. Sika dan Flores Timur dan saat ini BPBD sedang melakukan pengecekan ke lapangan.